Hai semua, pada jelajah Suriname kali ini saya akan mengajak Anda mengunjungi pasar di Suriname yang sangat bernuansa Jawa. Dari Komoe ini kita akan menuju ke Paramaribo bagian utara. Selanjutnya kita mengarah ke Joseph Israel Serat hingga sampai ke Saonah Marek. Saonah Marek merupakan pasar tradisional yang juga disebut Zondak Marek, karena pasar ini hanya buka pada hari Minggu. Saonah Marek telah menjadi destinasi wisata kuliner yang ramai dikunjungi di Suriname. Meskipun penjual dan pengunjungnya kebanyakan orang Jawa, pasar ini telah menjadi daya tarik bagi berbagai etnis untuk datang dan berbelanja serta menikmati makanan khas Jawa. Pasar ini menyediakan sayuran serta makanan khas diantaranya salto, sate, nasi berkat, cenil, dawat, dan lain-lain. Suruh balik? Oh iya, online ya? Oh iya, online ya? Ini selawai SRB? Iya, selawai SRB. Siji? Oh iya, ini bagus. Selawai SRB. Mari sejenak berkeliling di pasar ini. Sejarah berdirinya Saona Marek berawal pada tahun 1996. Pada saat itu pedagang berjualan di pinggir jalan dan pemerintah melarang kegiatan tersebut karena dianggap mengganggu tata kota. Di pelopori oleh keluarga Abas, maka pada akhirnya para pedagang berjuang dan akhirnya mampu memiliki tanah untuk berjualan secara legal hingga sekarang. Pasar ini buka setiap hari Minggu pada pukul 6 pagi hingga 1 siang. Saona Marek mengingatkan saya pada kunjungan di tahun 2018 silam, dimana waktu itu saya menemani Didi Kempot ke Suriname. Kehadiran Didi Kempot di Saona Marek menjadi kejutan yang membahagiakan bagi para pengunjung. Didi Kempot merupakan seniman besar yang sangat dicintai di Suriname, dan hingga saat ini namanya dan karyanya selalu melekat di hati warga Suriname. Lewat karyanya, Sang Maestro turut andil dalam melestarikan penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu terutama di kalangan generasi muda. Dan sekarang, adalah kewajiban kita bersama untuk menjaga dan melestarikan seni, tradisi serta budaya Jawa agar tidak hilang di telan zaman. Terima kasih telah menonton!